Jumpa lagi bersama saya di channel DJAS Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Bagaimana sebenarnya pendidikan para Pastor Dan bagaimana proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang pastor Tujuan dari video ini sebenarnya untuk menjelaskan kepada banyak orang Bahwa sekiranya ada orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan pastor, mantan frater, mantan biarawati Sesungguhnya kita bisa telusuri apakah pengakuan mereka itu benar Atau mereka hanya berbohong atau menipu Maka dari itu pada kesempatan ini Kita akan melihat bagaimana proses menjadi seorang pastor Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Menjadi seorang pastor atau imam dalam gereja katolik Bukanlah sebuah profesi atau sebuah pekerjaan untuk mencari keuntungan Atau untuk mencari penghidupan Melainkan merupakan sebuah cara atau jalan hidup Atau dalam bahasa inggrisnya the way of life Nah memang menjadi imam dituntut profesionalisme di bidangnya Dalam arti mempelajari ilmu filsafat teologi dan ilmu lainnya yang terkait Maka proses pendidikannya cukup lama dan melewati berbagai ujian Nah setelah lulus SMP Seseorang bisa langsung masuk ke seminari menengah Atau setara dengan SMA Selama 4 tahun Bagi yang tidak masuk ke seminari menengah Melanjutkan ke SMA umum Selama 3 tahun Setelah itu Masuk ke tahun postulat Atau kelas persiapan atas Atau KPA Selama 1 tahun Dari postulat atau KPA Dilanjutkan ke jenjang novisiat Atau tahun orientasi rohani Atau TOR 1-2 tahun Dari novisiat Atau TOR Masuk ke seminari tinggi Untuk kuliah filsafat teologi Selama 4 tahun Setelah lulus S1 filsafat teologi Seorang calon imam Dalam arti frater Atau dipanggil frater Menjalankan tahun orientasi pastoral Atau TOP Atau semacam kuliah kerja nyata Selama 1-2 tahun Kemudian melanjutkan program imamat Atau melanjutkan S2 Selama 2-3 tahun Kemudian ditahbiskan menjadi diakon Dan menjalankan praktek diakonat Selama 1-2 tahun Dari diakon Barulah ditahbiskan menjadi imam Atau pastor Bahkan setelah jadi imam Mengikuti pendidikan lanjutan Entah formal Atau studi spesial Atau disipisialis Atau disiplin Atau ilmu khusus Yang harus dipelajari oleh Calon pastor tersebut Nah Dari lamanya masa pendidikan Seorang mempelajari ilmu Agar menjadi profesional Sebagai imam atau pastor Tetapi ilmu atau pengetahuan saja Tidak cukup Untuk menjadi seorang pastor Atau imam katolik Seorang imam harus melewati Proses pengembangan dan evaluasi Untuk semakin mengenal diri Dan kehendak Tuhan Proses ini dimaksudkan Untuk meyakinkan diri Bahwa menjadi imam Adalah panggilan Tuhan Dan pilihan sadar bebas Demi kemuliaan Tuhan Dan kebahagiaan sesama Cara hidup yang dijalankan adalah Melulu Demi Tuhan dan gereja Bukan lagi untuk diri sendiri Atau keluarga Cara dan jalan hidup Sebagai imam Kadang sulit dipahami Dari sudut pandang duniawi Karena hal itu adalah unik Keunikan itu adalah Harus hidup miskin Murni dan Dan taat Imam religius Atau pastor religius Menghidupi tiga nasihat Injili Atau kaul Yakni kaul kemiskinan Ketaatan dan kemurnian Sementara itu Imam diocesan Atau projo Presbiter Atau presbiter Memang tidak Tidak berkaul Tetapi berjanji Untuk taat Kepada uskup Dan setia pada hidup Selibat Demi kerajaan Allah Hidup miskin Hidup miskin berarti Melepaskan hak Untuk memiliki Harta benda Dan tidak berorientasi Pada kekayaan duniawi Pastor Hidup seperti Yesus Bersikap lepas bebas Terhadap harta benda Sikap lepas bebas Terlihat dari gaya hidup Sederhana Dan penyerahan Diri Demi karya pelayanan Seorang pastor Bersedia hidup miskin Dalam arti Bersedia melepas Secara sukarela Hak Untuk memiliki Harta benda Sementara hidup murni Berarti Melepaskan hak-haknya Untuk menikah Demi kerajaan Allah Atau selibat Imam mengikuti Dan meneladan Kristus Yang tidak menikah Demi mewartakan Injil Inti kaul kemurnian Bukan sekedar Tidak menikah Melainkan penyerahan diri Secara menyeluruh Kepada Kristus Dengan tidak menikah Seorang pastor Memiliki Menjadi milik Semua orang Seorang pastor Tidak terikat Dengan keluarga Dan lepas bebas Menyerahkan diri Kepada Tuhan Demi kerajaan Allah Hidup taat Berarti Melaksanakan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Selain itu Ketaatan Diwujudkan lewat Pimpinan Atau provinsial Atau uskuk Dan penggantinya Imam menjalankan Misi gereja Bukan misi pribadi Ketaatan juga Misalnya Harus pindah tugas Dari satu tempat Ke tempat lain Dari satu gereja Dari satu negara Ke negara lain Dan seorang pastor Taat kepada atasannya Seperti Kristus Taat kepada bapanya Demi kerajaan surga Nah Cara hidup imam Memang unik Mungkin ada yang Merasa aneh Dan tidak masuk akal Tetapi Disitulah Letak misteri ilahi Menjadi imam Yang adalah Panggilan Tuhan Dan tanggapan bebas manusia Sehingga Untuk menjadi seorang pastor Atau imam katolik Tidak ada paksaan Karena Hal itu Merupakan Panggilan Nah Para pemirsa Dan Anak-anak Bapak ibu Yang menyaksikan video ini Dari Penjelasan tadi Kita mengetahui Begitu rumit Pendidikan yang harus Ditempuh oleh Seorang pastor Maka Tidak mungkin Seorang pastor Menempuh pendidikan Begitu singkat Atau tidak mungkin Seorang pastor Menempuh pendidikan Yang begitu mudah Nah Jika seandainya Ada orang-orang Yang mengaku Dia mantan pastor Mantan biarawati Atau Dan lain sebagainya Kita bisa Meng-crosscheck Melalui biara Atau di mana Dia tinggal Misalnya Biara mana Ordo mana Kongregasi mana Dia tinggal Jika seandainya Namanya tidak ada Di sana Maka otomatis Ucapan itu Adalah sebuah Kebohongan Nah Demi menanggapi itu Dalam video ini juga Saya mau mengatakan Bahwa Salah seorang Yang mengaku Mantan pastor Dan kuliah Di Fatikan Roma Di Universitas Santo Peter Atau Saint Peter Itu sebuah Kebohongan Tidak ada Universitas Saint Peter Di Fatikan